Intro Kembali lagi di Cahayat Indonesia Masya Allah banyak banget nih yang udah kirimin pertanyaannya Terima kasih ya maaf kalau belum bisa dijawab semuanya Ini kita pilihkan yang sesuai dengan tema kita berkesempatan kali ini Dan mudah-mudahan bisa mewakili pemirsa di rumah Baik guruku Al-Ustazah Zahir Nasution Masya Allah mohon izin Ini ada pertanyaan dari Etlarasatu 999 Apakah benar jika perempuan yang sedang hide akan lebih mudah didekati oleh jin? Bismillahirrahmanirrahim Secara apa namanya fisik perempuan yang hide itu kan kotor ya Tentu tidak kotor pribadinya tidak Kita tahu kita laki-laki dan perempuan itu kan di sisi Allah Tergantung ketakwaannya Itu yang perlu kita gariskan Tetapi jin itu suka dengan sesuatu yang kotor Termasuk darah itu Karena itu dianjurkan bagi perempuan yang haid Itu memperbanyak wirid Hizib, rotib dan lain sebagainya Sehingga itu bisa menjadi senjata Doa itu senjata orang beriman Jadi gak apa-apa haid tapi tetap baca doa Zikir pagi, sore, sholawat, istighfar Itu tetap dilanggengkan Bahkan menurut Imam Hanafi Orang yang haid bagi perempuan dan dia punya hafalan Al-Quran Kalau dia baca Al-Quran itu masih diperbolehkan Kalau niatnya itu adalah untuk menjaga hafalan Al-Qurannya Jadi nah tapi kalau ragu dengan Al-Quran Boleh atau tidaknya Lebih nyaman yang mana Boleh munggu disilahkan wiridnya Doa dan lain-lain sebagainya Saya kira itu Baik dalam keadaan kotor masih ada cara Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Dengan zikir segala macam ya Betul Baik terima kasih Ustaz Tuh ya Dipegang ilmunya diamalin Dan baik mohon kesediaannya guruku Kaya Haji Agus Termawan Dai berjuta pemirsa Ini pertanyaan dari Edidara underscore HH Ya Bagaimana caranya untuk mengendalikan hasrat Keinginan nih Pengen banget ikut campur nih Hasrat untuk tidak asal komen Nah Ya baik Abang Ali Enjin Para pemirsa Indonesia Ternyata Al-Imam Al-Ghazali Telah mengatakan bahwa Ada Tolong ya Kita konsentrasi Ada dua hal yang memang Harus kita lupakan Ada dua hal juga yang harus kita ingat Supaya kita gak komen macam-macam Yang pertama adalah Yang kita lupakan Lupakan Perbuatan baik kita Kepada orang lain tuh Lupain tuh Kita berbuat baik kepada orang Orang lain Dan lupakan Kesalahan-kesalahan orang lain Kepada kita Dan ingat Kesalahan kita Maaf Kesalahan orang lain Kepada kita Ya Dan ingat tuh Kesalahan orang lain tuh Kepada kita ingat Kemudian kesalahan kita tuh Kepada orang lain juga kita Ternyata harus Harus kita ingat juga Maaf Ada dua hal yang pertama adalah Kita lupakan Ya Kebaikan kita orang lain Lupakan Kejahatan Kesalahan orang Sama kita Dan ingat Kebaikan orang lain Sama kita Dan ingat Kesalahan kita Sama orang lain Supaya kita Positive thinking Nah disini Ada kata dalam sebuah Al-Quran Surahnya Ali Imran ya Surah ketiga Itu Ternyata Masya Allah 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 mengatakan bahwa Untuk kita Tidak berbuat Kesalahan dosa Walkazi Min al-Qais Bisa menahan Amarah gitu Loh sekarang Bahaya Dikit-dikit curhat Dikit-dikit Langsung share Atau kita posting Atau kita Kita update Atau di Di sosial media Ini jangan sampai Terjadi seperti ini Kemudian Tanamkan tuh Saling memaafkan Di antara kita Nah untuk Menjaga Sesuatu Nurani Untuk berbuat Tidak baik Di media sosial Hendaknya kita Luluskan hati kita dulu Subut Ainudujul Akidah Jadi mantapkan Akidah Islam kita Subut Ainudujul Nafsi Mantapkan jiwa kita Supaya dewasa Subut Ainudujul Akli Mantapkan akal Ratio Pola pikir Dan subut Ainudujul Istimai Kemantapan sosial Hidup bermasyarakat Tetapi kendalinya Adalah iman Takwa Dan akhlak Sekarang hancur Tidak pakai akhlak Ustaz Mau Kalau kata Pak Zenud MZ Seenai Udile dewe Katanya Semaunya saja Nah Oleh karena itu Mari sama-sama Yuk kita tanamkan Akidah yang tinggi Iman yang kuat Dan percayalah Insya Allah Semoga Media sosial Yang kita Mainkan Ustaz Ternyata Kita seorang Ustaz Ya Ustaz Azharina Setiawan Agus Dermawan Abang Ali Itu perlu juga Untuk memainkan Media sosial Tapi hal yang positif Kalau gak Diisi dengan Instagram kita Atau media sosial kita Yang positif Maka diisi dengan Orang-orang lain Yang tidak baik Dan semoga Menjadi nasihat Petuah Dan tidak Napsu banget La amartum bisu Membawa kejahatan Setan terkutuk Nah azubillah Ya itu saja Barangkali Iya baik Masya Allah Terima kasih guruku Jawabannya Jadi buat pegangan Kita nih ya Jangan dikit-dikit Orang pada komen Ikutan komen Ya Masya Allah ya Dan Baik Semangat nih Karena sesaat lagi Kita akan bertemu Dengan guru kita Usad Syam Untuk ngaji Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Cahaya Hati Indonesia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax